Seorang kekasih yang berisah kebukaan Kan gimana judul-judul lu kan? Apa sih lu? Saya sempet nangis liat videonya Aiman yang sama Diva itu Aku gak mau sama mama, ah kenapa? Mama jadanya dangdut Nungun teteh Nungun teteh pas ke kuil ya? Ada sim berantem-berantem nanti Oh ya? Wih di rumah akal gitu ya? Eh gak ngayul aja Pagi dunia tipu-tipu Gengs Q, welcome back to my channel Aiman Riki Vlog Ini sekarang pagi-pagi gue udah ada di gerbang tol sore yang Wow, lagi mau ngapain? Sekali ini gue tuh mau ke si Tupa Tenggang Ciwi Day Oke, karena hari ini tuh adalah hari yang paling dinanti-nanti oleh Diva Chandra Karena hari ini tuh Diva itu mau bikin video klip dari single barunya dia Dan gue ikut juga disana Sebagai apa, ngapain? Ikutin aja pokoknya Sekarang di mobil udah bersama seperti biasa Nail Halo Oke Dan Panji Udah gitu Gengs Q Nanti kalian semoga suka dengan video klipnya dan lagunya Oke Ya udah kalo gitu Sampai ketemu di lokasi Sampai ketemu di videonya Wow Gengs Q Bagus banget nih view-nya Wow Kenyegaran banget nih Yes Gengs Q Ini kita udah sampai di situ Tupa Tenggang dan kita mau siap untuk shooting video clip nya nih gua liatin ya tempatnya tuh kece habis yeay halo 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 buddy halo ini lagi YouTube ya siap YouTube ketemu YouTube tuh Hai buddy, sorry buddy Iya, udah malam pertama Wow, hue-nya kece banget geng Disini, sini sebelah sini Yang mantuk, di pinggir cara Itu aja sih, kalau untuk disini Siap, mantap, udah itu doang berarti Gampang itu nih Besok yang lebih banyak Oh, besok ada Disini lebih simple sih Oh gitu, oke, mantap lah Kalau gitu, kita eksekusi Dan judul lagunya apa nih, Diva? Oh, judul lagunya Apa? Wahai aku Tapi judul video klipnya Seorang kekasih Yang berisah kebukaan Kan gimana judul-judul lo kan Apa sih lo? Komplikatif Suamiku ternyata adalah Temanku Ternyata perebut pacarku Itu judulnya Itu ya judulnya yang bagus Asik Ini geng sku Lihat tuh Ada yang goyang-goyang Joget lagi nih guys Tiba, joget lagi katanya Bagus banget geng Ini view-nya Indah banget Dan disini kamu berperan sebagai apa ya? Sebagai apa? Sebagai apa? Kamu Lesti kan? Siapa? Coba lihat Dibuka Oh iya, ricis Oh, ricis kamu Oke Disini ada Soraya Oke Ini lo beda banget looknya Terlihat lebih muda ya? Kayak umur 17 gak? Tetap sih Umur 27 23 guys Geng sku ini sekarang lagi sama mamanya Diva Halo Teh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi gak sengaja nih kita ngobrol-ngobrolin Ternyata mamanya Diva itu baru tau Kemarin kan kita podcast nih sama Diva Yang Diva itu dibully Ternyata baru tau ya kalau Diva itu pernah dibully Baru tau Dan saya sempet nangis lihat videonya Aiman yang sama Diva itu Ya Allah Ya Allah Saya bilang kok bisa ya Diva dibully selama itu selama SMP gak ngomong gitu Ya Allah Saya cuman taunya Diva selalu kalau misalnya telat jemput tuh Aiman jemput gitu atau ke supirnya Jadi dia suka ngumpet di posat pam Ya Allah Karena mungkin takut dibully sama temen-temennya Ya Allah Saya bilang gurunya cuma sempet gini Bu katanya itu Diva anaknya kenapa? Emang kenapa Bu? Dia tuh berteman sama satpa Kenapa disini jarang main katanya sama temen-temennya gitu Ya Allah Gitu ya Allah Sampai bener-bener nangis disitu Tapi gak liatin sih ke Diva Iya Untungnya dia gak punya dendam Iya Alhamdulillah Secara negatif gitu ya Justru dendamnya dibikin karya gitu Keren banget Jadi katanya kalau Diva pun Ikutan juara pupuh di sekolahnya pun gak tau ya Iya tiba-tiba gurunya telfon Ibu selamat ya Diva juara satu lomba pupuh Hah selamat apa? Iya juara Ya Allah Saya bilang gitu Tanya anaknya Diva tadi ikut pupuh Iya gitu Nah termasuk DSMA pun Dia sempat juara DSMA juga sempat juara Desain Desain gitu lah Desain Selamat ya Bu katanya Ini nanti ibu diundang sama bapak Untuk nerima Viagam Ya Allah Ya Allah Saya bilang nih anak Hebat ya Tapi emang saking pendiam apa gimana ya Kalau Diva tuh Diva tuh dari kecil emang gemuk banget Emang makannya kuat Apa emang tete ngasih susunya Nyusunya kuat Nyusunya kuat Nyusunya terus makan Jadi dia kalau dibawa kemana-mana nih Anteng kalau ada makanan Akhirnya memang tidak terkendali lah Bobot tubuhnya Dari situ dia mulai introvert Anaknya memang Tingkat kepercayaan dirinya rendah Terus pemalunya luar biasa gitu Jadi ya waktu papahnya menjabat wakil bupati Diusir dia Dari? Dari Kan lomba nih Si Akang lagi mau pidato di situ Tiba-tiba Pak mohon maaf Kata emisinya Kenapa? Bapak disuruh keluar dulu Karena anaknya mau manggung Kata si Akang Ini ya Berani ngusir wakil bupati Gak mau orang tuanya lihat Saking pemalunya ya Tapi kalau sekarang masih pemalu Apa udah mulai Udah berani Alhamdulillah Udah berani ya Cuman memang dia harus masih belajar Public speaking Gitu gitu sih Supaya Apa Nervosnya mungkin agak berkurang Bener 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 Makanya aku juga heran itu Pas kemarin ngobrol Sampai sekarang sih Lebih enak Biasanya kalau pertama ketemu Masih diem Sekarang udah nyapa Gitu Terus apalagi yang gak nyangkanya tuh Ternyata suaranya bagus banget Itu berasanya turunan dari Tete apa Akang Dua-duanya menyanyi Dua-duanya Saya Akang dulu kan sempat bikin Apa sih single Boleh gak Boleh gak Boleh gak Boleh gak gitu ya Kalau saya Gendrenya dangdut Gitu Ini waktu lucu come Misalnya karaoke nih Sekeluarga ya Aku gak mau sama mama Kenapa Mama jendrenya dangdut Saya bilang kamu tuh lahir dari seorang penyanyi dangdut juga Enggak-enggak aja ketawa dia ya Percandaan sih Harapannya buat singlenya Diva ini apa? Ya pertama sih mudah-mudahan Diva bisa semakin percaya diri dengan karya-karyanya Terus melanjutkan karya Jangan pernah putus asa Apalagi korban bully ya Saya juga ingin memberi pesan sama Anak-anak lain yang korban bully juga Jangan sampai putus asa pokoknya Selalu ada jalan selama kita ada kemauan Setuju Mudah-mudahan sukses diminati masyarakat Amin Dan terima kasih juga sama Aiman Udah banyak bantu selama ini Sama-sama senang Di PK Management ya Dan lancar juga semuanya Ya makasih banyak Teh Amin Gengs Q Day 2 Di shooting video uploadnya Diva Nungun Teteh pas ke gue lagi Ini Tetehnya disini Ini lagi mekan dulu Diva Terus Hari ini scene-nya apa aja Diva? Hari ini scene-nya kita ada di cafe Ada scene berantem-berantem nanti Oh ya? Ya ada Oh iya Kalau malah kalau gitu ya Eh nggak Baiklah kalau gitu nanti kita lihat Bagaimana hari kedua ya Sudah mudahan nggak sampai malam lah ya Amin Siap Hai Teh Ini bagian merapnya Hai Oke dari bagian merapnya Dari Mas Sari 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 Oke siap Dan hari ini juga dapat kiriman makanan nih Dari mana nih? Kaliandra Kaliandra Bandung Banyak banget makanannya Bukan nanti aku bakal bikin vlog Satu makanan di Kalian Setelah ini Eh di Bandung ini Dari Kalian Oke siap Ini makanan-makanannya tuh Wah nanti nonton deh di vlog gue Oke gengs Tuh rame banget Dan disini juga ada Mama Diva Ada lagi Dan disini Ini di cafe Yaitu Kolase Cafe Ini aku jadi barista gengs Dan disana Terus nanya ada Diva Kok nggak mau menunjukin gimana Setnya Biar kalian nonton aja nanti Waktu tayangnya Video clipnya Diva Oke Jadi aku cuma ngeliatin Aku aja jadi apa Gitu Penasaran gimana ceritanya Tungguin aja nanti Pas video clipnya Diva Tayang Judulnya Wahai Aku Mantep pokoknya enak banget Dijamin kalian pasti suka banget gengs Makanya nanti Kalau udah tayang Terus udah rilis Dan gue announce di Instagram Aku kalian harus langsung dengerin Harus langsung download Pokoknya Yes It's a wrap gengs Thank you Dan selamat sukses buat Diva Amin Nanti singlenya Diterima oleh semua Masyarakat Enak lagunya Kalau kita udah diterima Oke Pasti enak ya Ini sama temen-temen krunya Enak lah lagunya Enak banget Kopinya enak Enak Tentunya kalau mau kopi Ke sini nih Ke kolaser Masuk Asmarandana 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 No.15C Ya daerah sini Pokoknya Langsung aja ke kolaser Oke gengs Jangan lupa di like Di komen Di subscribe channelnya Gua Aiman Riki Iya Semua channel Soraya juga Dan Paca Nera Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh